Dalam rapat dengan Komisi 6 DPR, Direktur Utama PT Garuda Indonesia mengungkap ada permintaan 80 kursi kelas bisnis untuk perjalanan haji ke Tanah Suci. Permintaan ini dikhawatirkan menimbulkan potensi konflik kepentingan. DPR meminta maskapai Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi penerbangan kelas bisnis untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci. Pengakuan itu disampaikan Direktur PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengan Komisi 6 DPR beberapa waktu lalu. Menurut Irfan, permintaan datang dari Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Kami terus-menerus mendapatkan masukan harapan untuk tambahan tiket-tiket Pak Ade dalam ini yang akan langsung lift untuk memastikan bahwa di tangan-tangan tersebut mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat khususnya bisnis kelas sesuai dengan harapan dari Bapak-Ibu sekalian di DPR. Tadi kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Permintaan tiket penerbangan kelas bisnis untuk anggota DPR menimbulkan polemik. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan potensi konflik kepentingan dari permintaan tersebut. KPK khawatir pemberian fasilitas terhadap anggota DPR dapat mempengaruhi kerja DPR yang dapat merugikan masyarakat. Pastikan kembali agar permintaan tersebut tidak ada unsur konflik kepentingan ataupun gratifikasi bagi para pejabat publik ataupun penyelenggara negara. Kata kabak pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dikutip kompas.com. Sejumlah politisi DPR membela permintaan ini. Anggota DPR fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid mengatakan tidak ada regulasi yang dilanggar dalam meminta 80 kursi penerbangan kelas bisnis untuk berangkat haji anggota DPR. Nusron menegaskan selama anggota tersebut membayar untuk berangkat haji, maka hal itu sah saja dilakukan. Siapapun warga negara Indonesia, selama dia itu membeli dan membayar, kan diperbolehkan dan diijikan. Tinggal masalah availability seatnya itu ada yang di penumpang yang di cancel atau tidak. Kalau tidak ada penumpang yang di cancel ya no issue. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima meminta maskapai Garuda Indonesia berlaku profesional untuk kursi keberangkatan ibadah haji. Arya mengklaim anggota DPR dan peserta lainnya memiliki porsi yang sama. Pokoknya bayar sesuai dengan ketentuan yang ada. Bisnis atau tidak, disediakan atau tidak, wajar-wajar saja ya. Kalau itu sesuai ketentuan yang ada dan tidak menggeser hak rakyat. Pada tahun ini Indonesia mendapat 221 ribu kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Tim Liputan Kompas TV